Apa kabar teman-teman, terima kasih telah berkunjung ke selanjutnya ya Ya bagaimana, kabar teman-teman semua, semoga ada yang beda saya semuanya hari ini ya Oke, hari ini saya akan buat tutorial lagi tentang crypto Jadi hari ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk mining crypto ya Menggunakan establishment VPS Nah, kali ini kita akan menggunakan install meson network di STP dan VPS ya teman-teman ya Jadi seperti ini meson network, kalian cari aja di google Meson network ya, meson network Meson network Ya, kita buka Nah, meson network ini adalah jaringan yang dipakai oleh Gaganote juga ya teman-teman Jadi Gaganote itu, Gaganote yang sudah saya tunjukkan cara installasinya kemarin itu dia menggunakan meson network juga ya teman-teman ya Nah seperti ini, dia keterangannya ada sini nih Bandwidth trading platform built on blockchain Jadi ya, ini adalah jaringan untuk bandwidth trading ya Jual beli bandwidth ya, tapi menggunakan blockchain ya teman-teman ya seperti ini Nah, kalau punya meson network ini, kalian bisa Nanti coinnya kalau kalian sudah dapatkan, kalian bisa tukar ke ETH ya, Ethereum ya teman-teman ya Nah, disini kita lihat ya Jadi, kalian bisa pakai walletnya Bisa pakai wallet Metamask ya Ini, saya pakai Metamask ya Untuk wallet ETH-nya ini Nah, cara instalasinya Metamask gampang Tinggal kalian di, tinggal banyak tutorialnya secara install Metamask gampang banget Nah, ini saya masuk ke Metamask aja ya Ya, kita login ke Metamask Nah, ini di Metamask ini saya pakai wallet ETH-nya ya Kita gunakan wallet ETH-nya untuk wallet-nya Ini masih 0 ya teman-teman ya Dan ini dapat dilihat, ini coin yang sudah saya dapatkan ya Jadi, meson network ini di, 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 ini ya Coba ya, kita lihat kesini Kita masuk ke node ya, node Nah, disini Dapat lihat ini, saya pakai VPS ya ini Pakai VPS di Amerika Ya Nah, coin-nya itu Coba kita lihat di, MST transfernya ya Coba kita lihat Jadi, ini nanti kita bisa tukarkan ya Coin-nya ke Bisa kita tukarkan ke, ini ya teman-temannya Ke, ke ETH ya Nah, dibanding lihat ini saya sudah, saya sudah mau tarik ya coin-nya Ini sudah di on-chain ya Ini di on-chain ini Ini nanti Kalau udah, kalian tinggal claim aja Kalau udah terumur, nanti di sini bertambah ya Coin-nya Kalau kalian tinggal claim di sini Nanti otomatis akan masuk di sini Nah, ini cara claim-nya gimana? Nah, itu membutuhkan waktu It takes 7-28 days To complete the token claim confirmation Jadi, membutuhkan 7-28 hari Untuk token confirmasinya Ya, claim confirmasinya ya Nah, ini caranya Ini sudah, kalau sudah seperti ini Sudah masuk ke on-chain ini Kita klik get token Ini harusnya, ini langsung terhubung ke metamask ya teman-teman ya Nah, ini kalian lihat yang langsung terhubung ke metamask dia Jadi, kita hubungkan dulu ke metamask nanti ya teman-teman ya Nah, ini saya tunjukkan Bahwa coin-nya ini bisa di Bisa di ini ya Bisa ditukar ke ETH ya teman-teman ya Nah, ini Ya, totalnya itu Amount plus gas fee-nya itu sekitar 0,29 Seperti ini ya Ini biasanya insulvision fund ya Ya, ini karena gas fee-nya masih tinggi ya Gas fee-nya, coin sama gas fee-nya itu masih mahalan ke gas fee-nya Jadi, kita tunggu aja sampai Ehm Coin-nya ini dibatkan lebih besar dari gas fee-nya teman-teman ya Oke, ini di sini Terdapat insulvision fund ya di sini ya Oke, jadi saya juga belum withdraw ya Jadi, ini seperti ini cara withdraw-nya Tapi ini belum cukup coin-nya dikumpulkan Jadi, belum bisa di WD ya Oke, jadi tinggal kalau sudah terkumpul coin-nya Ini dapat dilihat seperti ini Oke 3,93 totalnya ya Jadi, amount plus gas fee maksimal amount-nya ini 0,39 591 ya Seperti ini Oke, ya Oke, jadi ini Coin ini bisa ditukar ke ETH ya Seperti itu Nah, caranya gimana untuk mining-nya Juru mining-nya kalian tinggal Bisa pakai VPS Ini saya pakai VPS nih ya Ini pakai VPS Kita konekkan ke VPS Terus Ini saya akan coba untuk install di STP ya Oke ya Seperti itu Ini metamask saya saya tutup dulu Nah, sekarang saya akan masuk ke STP saya Saya tunjukkan bagaimana cara untuk Untuk install di STP ya teman-teman ya Ini saya juga mau coba install di STP bisa jalan apa enggak ya Oke Nah Sekarang saya akan masuk ke STP saya IP-nya antara 192 168 T100 T3 Passwordnya Usernya root Passwordnya Ya Ya Oke, seperti ini Nah, ini akan saya Perbesar ya Appearance-nya ini biar-biar tambah besar Kelusannya biar jelas ya Ini saya buat build Ini saya buat 18 saja ya Oke, kita apply Nah, seperti ini ya Jadi kelihatan jelas ya sekarang Oke, nah Sekarang kita masuk ke Ini 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 Gak tahu ini kenapa error ini Meso network ya Kita masuk ke meso network lagi Oke Oke Nah, untuk link Untuk link instalasinya Untuk pendaftarnya Kalian bisa lihat di deskripsi video saya Nanti kalian klik aja link itu ya Untuk pendaftar di meso network ini ya teman-teman Nah, sekarang kita masuk ke Cara instalasinya Nah, ini Instalasi ini Bisa pakai Linux 64 bit Di Linux ya 64 bit Dan Linux ARM 64 Nah, karena STB kita ini sudah Terinstall RBN Dan menggunakan operative system RBN 64 bit Jadi Kita pilih yang Linux ARM ini ya Untuk STB Nah, untuk downloadnya Kita copy aja ini Perintahnya kita copy Kita masuk notepad aja ya Notepad ini Saya install downloadnya manual aja ya teman-teman Kita copy Nah, ini Tenggak bisa copy aja ini ya Nanti saya akan extract secara manual aja Jadi Kalian copy aja caranya Seperti ini Nah, sekarang saya masuk ke sini Oke, langsung Kita download aja Kita download aja We get Ya Oke, kita enter Ah, sorry, sorry Ini salah Kita klik enter Oke, nah ini sedang proses download Softwarenya ya Software Untuk bisa konek ke Meso Networknya Ini sudah selesai Nah, sekarang kita klik LS Terus Kita extract ya Meso Network Ini Meso Network Linux ARM 64 TGSet Ini kita Kita extract Jadi caranya Tar Min XVF Ya Ini kita masukkan sini Oke, nah ini sudah Kita masuk ke Kita masuk ke Jadi Meso CD Linux ARM 64 ini ya Oke Ya, disini Disini Sudah ada Asset Config Lock M-Chain S1 CDD Service ya Sudah ada disini Sudah berhasil di extract Nah, langkah selanjutnya Kalian copy aja ini 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 ya Ini Copy aja Enggak usah pakai Sudut juga enggak masalah ya Jadi ini Copy aja ini Karena sudah kita posisi di root Jadi depannya Sudut juga enggak masalah Atau Copy aja juga enggak masalah Ya kalau kita sudah posisi di root ya Tapi ini Enggak apa-apa saja copy aja semua Oke Kita copy Nah, sekarang kita masuk Kita paste disini Ya, set config sukses Sudah ya Terus Kita ini ya Klik ini ya Copy yang bawah ini Yang ketiga Start Service ini ya Kita copy Sudo Titik minus Titik slash Start Service Amazon CDN Oke ya Kita paste disini Mudah-mudahan bisa Jalan Nah, oke ya Udah mulai Udah running ya teman-teman ya Ini udah running Nah, sekarang kita lihat di 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 notenya ya Apakah sudah terdetect ya Mudah-mudahan sudah terdetect Hmm, belum ya Jadi kita tunggu aja Beberapa saat Mungkin dia lagi Sedang proses ya Oke Oke Jadi seperti itu ya Caranya Tinggal copy paste Copy paste aja Oke Kita copy lagi Coba Statusnya Indicor Just چ ini untuk Tutanku Terdetect Dan Tutanku Sudah Sudah Berhasil ya Coba Kita lihat Apakah karena dia akan scan dulu ya akan scan akan scan dulu untuk kondisi jaringan kita ya teman-temannya jadi mungkin membutuhkan waktu beberapa saat ya oke coba kita lihat prosesnya apakah sudah berjalan ya apakah sudah berjalan ini 100% ya berbanyak karena saya mining mining virus juga disini yang kalian lihat ya ini banyak banget nih ya saya install macam-macam disini saya install macam-macam di STB ini ya macam-macam saya install portainer saya install banyak-banyak banyak aplikasi ya saya install disini ya teman-teman ya ini ya banyak banget ya mana ya ya karena banyak ini jadi bingung juga di nyari-nyanya yang mana ini yang servisnya ya nah ini untuk virus nah ini saya jalankan juga ke kanut disini ya oke nah ini ya ini ya ada di misi disini sepertinya jalan oke seperti itu ya cara instalasinya jadi kalian bisa juga install di di ini ya di VPS coba kita cek lagi apakah sudah muncul hmm belum muncul juga ya entah kenapa ya belum muncul bisa berhasil bisa enggak ya tapi sebenarnya caranya seperti itu kalau ini saya pakai yang di VPS disini ya ini pakai VPS hmm oke belum muncul ya belum muncul oke 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 kita coba lagi oke selalu sudah jalan ya sudah berjalan sudah running cuma kenapa ini belum muncul disini ya enggak tahu juga kalau enggak muncul berarti enggak bisa di STP ya atau mungkin STP nya speknya kurang tinggi ya oke oke saya rasa begitu dulu teman-teman ya jadi ini saya coba install di STP cuma belum belum keluar ya hasilnya coba nanti kalau sudah keluar nanti saya update lagi videonya kalau sudah berhasil ya karena lumayan ya ini bisa di konsumsi langsung ke Ethereum ya ke TH ya di Mason Network ini oke saya rasa sekian dulu terima kasih telah berkunjung ke channel saya semoga video ini berguna bagi teman-teman ya sampai ketemu di video saya selanjutnya terima kasih telah menonton